Pesan Warna-Warni Hari pertama di sekolah baru, Tari tak sabar berkenalan dengan teman-teman sekelas. Hmm, siapa yang akan jadi teman sebangkunya? Nah, Tari duduk di sebelah pelangi ya, kata bu guru. Mancing semalaman cuma dapat Tari. Pelangi, perkenalkan nama saya Tari. Hahaha, semua tertawa. Namun pelangi tak bersuara. Apa dia anak yang pendiam? Saat pelajaran musik, bu guru mengajarkan sebuah lagu. Tra-la-la-tri-li-li. Semua anak menyanyi riang, kecuali pelangi. Shhh, kenapa tidak ikut menyanyi? Tanya Tari, teman sebangkunya diam saja. Sariawan ya, bisiknya lagi. Kok pelangi tidak menyahut? Apa dia anak yang pemalu? Teng, bel istirahat berbunyi. Pelangi membuka bekalnya. Aroma nasi goreng pun tercium. Sepertinya bekalmu enak sekali. Aku jadi lapar. Lantarkan aku ke kantin dong. Pintat Tari. Lagi-lagi pelangi diam saja. Huh. Yuk ke kantin bersama kami. Ajak bunga. Pelangi tidak suka bicara, kata Pipit. Pelangi hanya bicara bisik-bisik dengan guru. Jelas bunga. Kami belum pernah mendengar suaranya. Oh, apa pelangi tak suka berteman? Saat pelajaran bahasa Indonesia, Bu Guru meminta anak-anak menulis karangan tentang liburan. Hmm, apa yang akan Tari tulis ya? Eh, pelangi menggambar di buku tulisnya. Bagus sekali gambarnya. Pikir Tari kagum. Waktu membacakan karangan, Pelangi mendapat giliran terakhir. Suara pelangi terlalu pelan. Jadi, Bu Guru yang membacakan karangannya. Bu Guru juga memuji gambar pelangi. Kenapa ya, Bu Guru harus membacakan karangan pelangi? Apa pelangi tak bisa membacanya ring? Asyik, pelajaran olahraga. Kita akan berlomba estafet berkelompok. Pak Guru menjelaskan. Lari, lompati holahop, dan lewati kerucut. Lalu, lanjutkan oleh teman berikutnya. Tari melesat secepat gilat. Kelompoknya memimpin. Pelangi, yang mendapat giliran setelah Tari, tinggal menyelesaikan dengan mudah. Namun, pelangi malah mematung. Pelangi, cepat lari. Nanti kita kalah. Ucap Tari tak sabar. Duk! Oh, oh. Pelangi terjatuh karena Tari mendorong terlalu keras. Pak Guru membawa pelangi ke UKS. Semoga pelangi tidak apa-apa. Pulang sekolah, pelangi berjalan dengan pincang. Apakah ia bisa pulang sendiri? Pelangi, maaf ya. Ayu kuantar. Pelangi tidak menjawab. Tetapi, dia mau menunjukkan arah rumahnya. Pelangi juga diam saja ketika Tari berpamitan dan melambai. Keesokan harinya, pelangi tidak masuk sekolah. Apakah kakinya masih sakit? Teman-teman, ayo kita jenguk pelangi. Usul Tari. Ia merasa bersalah. Yuk, bunga dan pipit setuju. Tari memencahkan bel rumah pelangi. Terdengar suara dari dalam rumah. Pelangi, tolong bukakan pintu. Ia bu, sebentar. Ia bu, sebentar. Itu suara pelangi. Ini pertama kalinya mereka mendengar suara pelangi dengan jelas. Hai pelangi. Pelangi diam saja. Ia mengayunkan tangan untuk mempersilahkan teman-temannya masuk. Lalu, ia pergi ke ruangan lain. Tari, bunga dan pipit melihat-lihat di ruang tamu. Bagus sekali gambar pelangi. Lihat, ia sering menang lomba menggambar. Tak lama, ibu pelangi menyapa mereka. Ternyata, kaki pelangi masih agak sakit. Jadi, ia beristirahat di rumah. Apalagi, adiknya sedang demam. Pelangi, ibu temani adik dulu. Tolong lanjutkan masak ya. Bahan-bahannya sudah siap. Sekalian ajak teman-temanmu makan. Sreng, sreng. Wah, pelangi pintar memasak. Lezat sekali aroma nasi goreng yang ia buat. Sepertinya ia anak yang baik dan suka membantu ibunya. Pikir tari. Setelah selesai, bersama-sama mereka menikmati nasi goreng buatan pelangi. Enak, kata bunga. Kau bisa jadi koki kalau besar nanti. Puji pipit. Namun, pelangi tak menjawab. Setelah makan, mereka duduk-duduk di halaman dengan canggung. Pelangi belum berkata sepatah katapun. Mengapa ya, pelangi diam saja? Jangan-jangan. Aku tahu. Pikir tari. Pelangi kan suka menggambar. Ia mengambil selembar kertas dan pensil dari tas sekolahnya. Sreng, sreng. Tari menggambar pelangi dengan topi koki. Di bawahnya ia tulis. Pelangi, koki hebat. Tari lalu memberikan kertas kepada pelangi. Apakah pelangi akan menjawab? Tari, bunga dan pipit khawatir. Lihat. Pelangi mengambil kertas dan pensil warna. Lalu... Sret, sret, pelangi membalas. Tulisannya bagus dengan gambar warna-warni. Terima kasih tulisnya. Bunga dan pipit ikut menulis pesan. Besok masuk ya. Nanti kita berkirim-kirim pesan di sekolah. Pelangi tersenyum. Oh, berarti pelangi bukan tak suka berteman. Ia hanya punya cara sendiri menunjukkan warna-warninya. Taukah kamu mengapa pelangi tidak berbicara sama sekali di sekolah? Ia bukannya sombong atau tak suka berteman. Ia mengalami mutisme selektif. Sebuah gangguan kecemasan yang menyebabkan pelangi tidak berbicara sama sekali di situasi tertentu. Padahal, pada situasi lainnya, ia dapat berbicara dengan lancar. Tentu saja, keadaan ini tidak mengenapkan bagi pelangi. Bahkan dapat menghambat proses belajarnya di sekolah. Bagaimana kita bisa membantu teman-teman seperti pelangi? Teman-teman dengan mutisme selektif merasa lebih nyaman berada di lingkungan yang ia kenal. Apabila ingin berkenalan, kita bisa perlahan-lahan ikut dalam kegiatannya dengan orang tua atau teman. Berikan respon positif saat mereka berinteraksi dengan sederhana. Sedikit demi sedikit, mereka akan merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan orang lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.